Satu dari dua tersangka pemerkosa dan pembunuhan YY, siswi SMP Desa Kasibun Rejang Lebong, Bengkulu, yang sempat buron menyerahkan diri ke polisi. Satu tersangka lain masih buron. Setelah sempat buron, 45 hari tersangka berinisial JR menyerahkan diri ke polsek Rejang Lebong didampingi keluarganya. Menurut polisi, sejak 12 rekannya ditangkap JR ketakutan dan melarikan diri ke dalam hutan padang ulang tanding. Merasa dihantui, rasa bersalah, pihak keluarga terus berupaya mencari keberadaan JR. Akhirnya, JR ditemukan pihak keluarga dan diserahkan ke polisi. Sementara seorang tersangka lain berinisial FN masih diburu polisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.